Jadi ini tuh ukurannya ada macem-macem, ada yang 60 x 40 x 10, ada yang 75 x 50 x 10, ada yang 90 x 50 x 10. Nah itu harganya dari Rp13.759.000 sampai di Rp19.259.000. Kok mahal banget sih? Jangan mikir kayak gitu, karena kalau kita pilih fitting-fitting untuk rumah, ada harga, ada rupa teman-teman. Dan kepuasan kita pakai ketika kita pegang itu nggak bisa digantiin dengan harga yang murah. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi mau nyari dapur teman-teman, tapi bukan dapur yang biasa. Ini adalah satu merek yang udah menangin Milano Salone International Furniture Festival. Dan dia menerima penghargaan prestisius ini di tahun 2018. Berarti ini nggak kaleng-kaleng. Jadi sebetulnya kita tuh lagi mau ngebanyakin kayak gini-gini nih teman-teman, konten-konten seperti ini. Karena kita lagi mau bangun rumahnya Arsitektur nih di daerah BSD. Jadi kita mesti cari-cari barang-barang yang terbaik. Nah, salah satunya setelah kita searching-searching, ini ada satu produk baru yang luar biasa keren. Cocok banget sama teman-teman yang suka Jepang-Jepangan. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam showroom-nya. Nah, kita udah masuk ke dalam showroom-nya teman-teman. Jadi ini showroom-nya menarik kalau di sebelah sini tuh nanti ada kitchen-kitchen modular. Tapi yang paling menarik mata gue tuh adalah di sebelah sini. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Jadi ini kan adalah produk dari Jepang. Sanwa Company ini tuh adalah produk dari Jepang, teman-teman. Jadi ya itu dia. Ada satu fitting-fitting seperti ini yang ukurannya tuh sesuai banget sama rumah-rumah konsep Jepang. Banyak rumah-rumah compact, apartemen-apartemen kecil di Jepang. Itu menggunakan produk dari Sanwa ini. Nah, ini yang pertama. Ini adalah washtuffle, teman-teman. Dan ini tuh udah gunakan stainless steel 304. Kalau teman-teman tau stainless steel 304 itu, kalau di bawah itu, itu masih bisa berkarat. Tapi kalau di 304 itu bener-bener udah stainless steel yang bagus. Dan yang kerennya lagi, ini udah footgrade, teman-teman. Nah, keren ya. Jadi ini ukurannya bener-bener kecil banget. Ini berapa nih ukurannya? Ukurannya itu di 35 x 12 x 6,5 cm. Jadi kalau teman-teman lagi nyari washtuffle yang ukurannya compact, nah teman-teman bisa ke Sanwa Company ini. Harganya berapa? Harganya itu ada di Rp 8.599.000. Tapi belum diskon ya. Jadi teman-teman datang ke showroom ini nanti bisa dapet diskon spesial. Kalau nggak suka yang modelnya kotak, teman-teman juga bisa yang model setengah lingkaran seperti ini. Oh, ini keren banget ya. Jadi ini itu dimensinya itu ada di 35 x 35 x 11. Ada juga yang 28 x 30 x 11,2. Ini juga sama, teman-teman. Udah pake 304. Jadi kita nggak perlu khawatir yang namanya karat, bro. Jadi ini bener-bener udah kuat banget. Nah, ini harganya berapa? Harganya itu di Rp 14.299.000. Belum diskon ya. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Kalau teman-teman nggak suka yang warnanya silver-silver seperti ini, ada juga yang warnanya hitam seperti model yang satu ini. Nah, ini tuh unik. Jadi di sini tuh ada wash tuffle-nya. Dan ini nih, lihat deh. Floor drain-nya tuh bentuknya keren banget ya. Minimalis banget. Nah, bisa diangkat gitu. Keren ya. Jadi kita nggak ngeliat lagi nih ada bulet-bulet kayak gini, bro. Jadi bener-bener ketutup sama platnya ini. Dan ini juga stainless yang sudah di powder coating. Jadi bener-bener kuat banget dan dapet banget kalau misalnya teman-teman pengen punya rumah yang Jepang tapi ada unsur industrialnya. Jadi gelap-gelap nih. Nah, ini ukurannya berapa? Ukurannya di 45 x 17 x 40. Warnanya tuh ada black and white. Nah, jadi bisa teman-teman tinggal sesuai nama desain rumah kalian. Mau suka pake yang white atau mau suka pake yang black. Harganya ada di 12.659.000. Dan ini semua matte in Jepang. Nah, ada juga yang sebelah sini teman-teman. Jadi ini untuk rumah yang lebih besar. Ini keren banget juga. Lihat deh, bro. Ini keren banget sih. Keren ya. Jadi bener-bener ketika kita taruh begini tuh mulus, rapi. Dan apa ya? Ini tuh tipis. Bukan tipis. Ini sebenernya tebel ya. Cuman kita dapet kesan tipisnya gitu. Tapi ini sebenernya bener-bener tebel banget ini. Si stainless steelnya. Nah, ukurannya itu ada di 40 x 40 x 40. Atau yang seperti ini itu ukurannya ada di 60 x 40 x 40. Nah, harganya berapa? Kalau untuk yang lebih kecil tadi ada di 18.159.000. Sedangkan yang lebih besar seperti yang ada di sini. Itu harganya ada di 22.499.000. Sekali lagi belum diskon. Keren ya. Bahkan ada tempat buat naruh. Anduk kayaknya. Kalau kita pakai multiplex, bro. Kayak yang di vanity-vanity di rumah-rumah biasa itu kan. Itu biasanya kan gitu, bro. Pakainya multiplex, kayu, HPL. Nah, hasilnya apa? Di sini itu tebel. Ya kan? Di sini itu tebel. 18 mili. Nah, kalau pengen yang dapet perasaannya tipis, minimalis, modern, sangat. Ya, teman-teman harus beli si Sanwa Company ini. Ada juga yang modelnya seperti ini. Nah, ini keren. Ini keren sih. Bener-bener bagus banget. Jadi ini itu full stainless, teman-teman. Kalau teman-teman suka yang modelnya klasik, jadi di sini tetap bulat. Nih, lihat deh. Lihat, nih, lihat, bro. Pas turunannya. Rapi banget. Kan dia pasti turun begitu kan airnya. Tapi lihat deh, bener-bener. Aduh, gila. Kayak perfect gitu. Pantes aja dia dapet penghargaan ya dari Itali ya. Jadi ini tuh ukurannya ada macem-macem. Ada yang 60 x 40 x 10. Ada yang 75 x 50 x 10. Ada yang 90 x 50 x 10. Nah, itu harganya dari 13.759.000 sampai di 19.259.000. Kok mahal banget sih? Jangan mikir kayak gitu. Karena kalau kita pilih fitting-fitting untuk rumah, ada harga, ada rupa, teman-teman. Kepuasan kita pakai ketika kita pegang itu nggak bisa digantiin dengan harga yang murah. Nah, jangan-jangan lupa. Bisa bangga kalau mertua datang. Bener nggak? Kenapa? Oh, semua ini aku tuh menghidupi keluarga udah bener gitu. Bener nggak, bro? Karena semua yang ada di rumah ini mat in Japan. Ini mat in Japan semua soalnya, bro. Keren banget. Ada juga yang modelnya bulat seperti ini. Nah, ini diameter 35. Harganya di 10.999.000. Ada juga yang kalau teman-teman pengen agak sedikit, apa ya kalau warna biru-biru ini ya? 80s, pop art gitu ya. Mungkin nih kalau buat Bang Desta, Bang Vincent, Club 80s nih cocok banget nih. Pakai yang modelnya seperti ini warna biru. Ini tuh harganya ada di 12.359.000 dan ukurannya di 40 x 40 x 14,4. Nah, ada juga yang seperti ini. Yang simple aja kalau ini teman-teman lihat di sini. Ini modelnya di bawah ada tempat buat naruh anduknya. Kalau yang ini bener-bener sesimpel-simpelnya simple. Ini ukurannya ada di 35 x 35 x 12. Ada juga yang 50 x 35 x 12. Itu harganya di 11.559.000. Dan kalau yang lebih besar 13.199.000. Dan ini matin jepet. Nah, teman-teman kalau teman-teman gak suka juga yang model kayak tadi. Pengennya itu yang pakai solid surface. Ini juga ada. Dan ini, waduh. Sumpah rapi banget sih. Rapi. Rapi banget. Gue sampai gregetan. Karena kalau kita tuh udah kerja di bidang arsitektur interior itu kayak gue gitu ya. 15 tahun gue mau ngomong ketahuan umurnya. Ngeliat kayak gini. Itu tuh kayak apa ya. Kayak ada perasaan. Seneng banget gitu. Karena rapi. Into detail gitu. Nih, liat nih. Liat tuh. Nih. Gila, rapi banget. Jadi, kalau teman-teman sukanya yang modelnya seperti ini. Yang pakai solid surface. Itu ada harganya juga di sini. Ada yang 60 x 46 x 18. Ada yang 90 x 46 x 18. Itu harganya di 13.599.000. Dan harganya di 18.599.000. Untuk yang ukuran besar. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Ada juga yang warna putih. Ini kan agak cepet di dalamnya. Kalau mau cari yang dalam. Nah, teman-teman bisa pakai yang model ini nih. Ini tuh ada di ukurannya di 45 x 45 x 27. Ada yang 60 x 45 x 27. Ada yang black, ada yang white, ada yang grey. Harganya itu di 11.559.000. Dan 18.889.000. Solid surface. Oke, sekarang udah selesai. Masalah sink, wash table, dan tawantauannya itu. Sekarang kita mau menuju ke dapur modolar. Nah, ini yang paling spesial teman-teman. Ini dapur langsung dari Jepang. Dan kalau teman-teman lihat ini. Lihat ya. Ini tuh stainless semua. Jadi kalau teman-teman tuh suka ngerasakan. Wah, kalau di rumah gue tuh kayunya udah lapuk. Atau teman-teman juga kayunya dimakan rayap gitu. Abis itu fittingnya gak kuat nih. Gara-gara ditempelnya ke kayu. Maksudnya gini. Engselnya itu kan dibore ke kayu kan. Jadi kadang-kadang kayunya juga lama-lama rusak juga tuh bolongannya tuh. Dhol lah. Bahasa gampangnya. Teman-teman bisa pakai model seperti ini nih. Jadi ini bener-bener full stainless. Dan sekali lagi nih stainlessnya pakai 304. Dan buatannya rapi banget. Eh, ini mati Jepang bro. Lihat deh. Rapi banget. Nah, teman-teman juga bisa pilih dua model dari stainlessnya nih. Ada yang vibration. Jadi modelnya tuh seperti ini. Kayak semacam amplas gitu. Ini kasar nih kayak gini. Gak kasar sih dipegang halus juga. Cuman kayak... Keren banget sih. Atau yang mau modelnya garis-garis seperti ini. Itu namanya hairline. Jadi teman-teman bisa pilih mau vibration atau hairline. Dan ini tuh semua the full stainless. Keren banget ya. Nah, ini tuh juga masih bisa di custom teman-teman. Misalnya teman-teman pengen... Lobang untuk kompornya itu gak di sini. Tapi di sebelah sini bisa. Atau ini gak yang spesial bagian sini tuh bener-bener gak ada lobang kompornya gitu. Karena mau pakai kompor yang ditaruh. Gak mungkin ya. Udah sekeren ini tapi pakai kompor yang ditaruh. Tapi andai kan begitu. Ini juga bisa dibikin gak ada lobangnya. Ini keren banget buatannya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dalamnya tuh masih full stainless. Ini kalau dibuka begini. Dan lihat ya. Dan ini yang lebih istimewa lagi kalau teman-teman lihat nih. Ketika ditutup dia smooth banget. Dan ini menggunakan apa? Bloom. Ini adalah merek engsel yang udah lebih dari 50 tahun. Tahun 52 kalau gak salah ya. Itu dia udah bener-bener... 70 tahun bahan bro. Jadi bener-bener udah terkenal banget di dunia furniture. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang kan suka teman-teman bikin custom furniture. Abis itu wah ini kok mahal gitu ya. Karena mereka pakai Bloom biasanya. Karena Bloom itu adalah salah satu engsel yang paling mahal di Indonesia. Dan ini udah dipakai di dapur ini. Jadi gak usah dikhawatirin lagi. Dan lebih kerennya lagi. Ini tuh ada lifetime warranty. Nah teman-teman kalau yang ini tuh namanya adalah grade 45. Nah teman-teman ukurannya ada berapa aja? Ukurannya tuh ada yang 2,1 meter. Ada yang 2,4 meter. Ada yang 2,55 meter. Ada yang 2,7 meter. Jadi modular bisa disesuaikan sama ruangan yang kalian punya di rumah. Nah kalau untuk grade 45 ini tuh harganya ada di 130 juta sampai 250 juta. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Yang ini adalah Plain K Medium. Nah ini keren juga nih teman-teman. Jadi ini kalau yang tadi ini adalah bahannya full stainless. Kalau teman-teman gak pengen yang terlalu metal-metal. Mereka juga ada yang bener-bener putih banget, bersih. Jadi sesuai selera teman-teman. Ini gunain bahan namanya adalah HMR. HMR itu adalah High Moisture Resistant. Nah itu adalah satu bahan yang kuat sama lembab. Dan yang pasti juga anti rayap. Nah ini teman-teman. Ini kualitasnya luar biasa lah. Kalau teman-teman lihat dapur itu. Nih lihat nih. Rapi banget nih. Edging-edgingnya semua rapi. Bener-bener ini kualitas atas banget. Dan yang gue suka di bagian sini tuh masih ada stainlessnya. Jadi ketika ditutup tuh. Lihat deh dari jauh bro. Lihat deh. Ada garisnya ini. Stainless yang di dalam. Minimalis banget. Jepang banget. Dan di bagian bawah nih udah. Ini emang gak ya. Namanya juga dapur profesional ya bro. Jadi di bagian bawahnya ini tuh. Yang bakal kena kain-kain pel itu. Udah pake stainless juga. Dan stainlessnya gak stainless yang kacangan-kacangan. Ini stainless yang bener-bener anti karat. Dan kalau untuk top table itu temen-temen bisa milih. Ini kan pake kuadra. Kalau yang ini. Temen-temen juga bisa pilih pake granit. Atau pake marmer. Atau pake solid surface. Semua bisa. Nah ukurannya itu ada di 2,1 meter. 2,4 meter. 2,55 meter. Dan 2,7 meter. Nah temen-temen. Kalau untuk yang plain K medium ini. Itu harganya ada di 32 juta sampai 48 juta. Semua tadi itu tergantung ukurannya ya temen-temen. Kan tadi ukurannya udah disebutin. Jadi temen-temen ya itu range harganya. Kalau mau tau lebih lanjut ya. Tentu temen-temen harus kesini. Masih terlalu besar. Pengen punya dapur yang lebih kecil. Kita bisa pake plain K petit. Ini adalah dapurnya. Kalau untuk yang plain K petit ini. Itu ukurannya ada di 90, 120, 150, dan 180. Tingginya semua pasti standar temen-temen. Kalau udah dapur profesional tinggi 85. Kedalaman itu ada di 60. Oke sekarang kita bahas lagi. Yang di bagian sini temen-temen. Ini bener-bener. Stainless-nya itu aduh gue suka banget sih bro. Ini itu bener-bener bukan tambahan gitu loh. Jadi bener-bener nyatu gitu. Dan ini pake motif yang hairline. Kalau yang tadi kan pake vibration. Kalau yang ini tuh pake hairline. Cantik banget. Dan kalau bagian bawahnya ini. Ini pake HMR juga. High, moisture, resistant. Dan yang gue suka. Semua engselnya itu pake broom. Kelas atas lah. Nah jadi ini paling cocok buat apa temen-temen? Ini buat temen-temen yang punya rumah pertama. Yang ukurannya compact. Dan yang kedua juga cocok buat temen-temen yang punya apartemen nih. Ya tadi itu. Ukuran modularnya kan udah gue sebutin. Temen-temen tinggal sesuaiin aja sama ukuran rumah temen-temen. Nah kalau untuk plain K petit ini. Ini harganya dari 12 juta sampai 26 juta. Nah tadi gue lupa ngasih tau temen-temen. Itu tuh termasuk sama bagian atasnya ini ya. Baik yang plain K petit maupun plain K medium. Nah cuman pasti ada pertanyaannya. Bang kalau misalnya kita suka banget nih bahannya. Barangnya ini kita suka banget si produk Sanwa Company ini. Tapi kita maunya custom. Ada jawabannya nanti di lantai atas ya. Nah disini juga sebelum kita ke atas temen-temen. Kalau nyari-nyari gantungan anduk yang minimalis. Beraneka ragam warna. Ada semua disini. Tuh ada yang kecil, ada yang medium, ada yang kecil. Dan kalau mau nyari. Nah ini juga keren nih. Untuk dapur kotor. Keren sekali sih ini. Ini juga ada di Sanwa Company. Nah sekarang kita mau menuju ke yang paling top. Yang paling ditunggu-tunggu. Yaitu dapur custom. Ini temen-temen harus banget datang ke daerah peak ini. Abis itu juga jangan lupa temen-temen juga bisa follow Instagramnya Sanwa Company. Nanti dapet diskon-diskon. Menarik. Tapi itu dia. Namanya barang tuh jangan beli. Kucing dalam karun. Temen-temen harus kesini. Pegang langsung. Dan baru deh temen-temen boleh percaya kalau ini benar-benar bagus banget. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini keren sekali sih. Ini yang membuat gue mau datang kesini bro. Karena ini yang bakal ditaruh di rumah gue nih. Yang gue bilang yang proyek arsitektur. Kita akan pake ini mungkin. Mudah-mudahan ya. Jadi rumah kita pake ini saya sih? Rumah kita pake ini. Kamu tolong cari duitnya lebih banyak. Karena kita kan selama ini pemain furniture. Karena kita selama ini kan kerjanya ada di dunia properti. Ya kan? Jadi kita udah pasti tau lah. Kalau ada harga ada rupa. Jadi kayak gini ya. Menurut gue sih lebih baik kita mundurin sedikit waktu pembangunannya. Kumpulin duit lebih banyak lagi. Untuk dapet satu furniture yang bener-bener kita pake itu puas gitu. Oke ini adalah yang model custom temen-temen. Tapi kalau buat apartemen kita yang lagi disewain kayaknya bawah yang petit itu juga menarik. Engga soalnya gini. Cepet gitu jadi bisa langsung disewain. Satu cepet langsung bisa disewain. Abis itu yang kedua pengalaman karena Belinda kan ada beberapa apartemen yang disewain. Nah itu kebanyakan dari apartemen-apartemen yang disewain oleh Belinda itu. Hancur duluan di dapur. Iya. Nah makanya kita kalau kita ada bisnis kayak Belinda gini bro yang nyewain-nyewain apartemen itu. Lebih bagus pake awet sekalian. Jadi gak ganti ganti? Bisa langsung sewa. Bisa langsung sewa selesai. Kan kadang-kadang ada yang 6 bulan, ada yang setahun gitu kan. Kalau lu mah harian gue tau. Cepet jaman. Nah tapi kalau, ya kan ada macam-macam. Bisa harian juga bahkan. Orangnya bisa sembarangan kan. Kalau barangnya bagus itu pasti akan awet gitu. Masalahnya gini bro. Udah berapa pengalaman ya kan? Karena kalau kayak Belinda gini ada 3 apartemen gitu kan. Dia mesti ketika ganti orang, ya kan ada spare waktu untuk renovasi lagi bro. Itu kadang-kadang renovasi bisa 2 minggu. Ya kan? Eh tiba-tiba datang customer gitu. Yang pengen sewanya setahun. Yang kita pengen banget kan. Kita kan pengennya apa yang setahun-setahun gitu kan. Biar gak repot. Eh dia gara-gara kita renovasi batal. Nah makanya waktunya kebuang, duit kebuang. Makanya gue bilang, mudah-mudian kita ganti petit itu. Supaya kita bisa ngasilin duit lebih banyak. Supaya kita bisa beli ini nanti. Iya gak? Oke. Oke sekarang kita bahas nih. Apa sih istimewanya dari ini nih. Si kitchen set ini. Jadi nomor 1 teman-teman. Kalau di Indonesia itu kan kita pasti tau lah. Apalagi kita kalau teman-teman yang suka nonton arsitektur. Banyak banget pakai HPL, 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 HPL. Kalau ini enggak. Ini tuh pelapisnya itu bukan HPL teman-teman. Tapi namanya orefin. Orefin ini asli dari Jepang. Dan diklaim ini tuh lebih nempel daripada HPL. Jadi gak cepet terkelupas. Itu jadi kekuatannya lebih bagus dari HPL. Namanya orefin. Dan ini asli bener-bener dari Jepang. Nah makanya kalau teman-teman lihat nih. Kualitas dari potongan-potongan itu luar biasa banget. Biasanya kalau kayak gini. Itu kita suka pakai tali air kan. Kalau itu bener-bener ditempel. Tapi hasilnya bener-bener bagus. Dan kalau teman-teman bikin ini semua. Itu desainnya itu ter-computerize. Computerize-nya bukan sekedar komputer-komputer. Pasti teman-teman pasti nanti ada yang ngomong. Kita ngedesain juga kan pakai sketchup. Pakai apa segala macem. Kalau ini enggak. Ini bener-bener komputerize-nya itu bener-bener detail. Sampai baut per bautnya itu. Dimana letaknya itu ada semua. Jadi lebih detail jauh daripada ketika teman-teman bikin custom furniture biasa. Nah istimewanya. Ya itu detail-detailnya itu jadi luar biasa. Enggak ada potongan-potongan yang salah. Semuanya bener-bener fix banget. Nah teman-teman ini tuh pakai HMR. High Moisture Resistance. Jadi itu bener-bener diklaim lebih bagus dari plywood. Jadi itu lebih bagus itu gimana? Kalau plywood itu pasti kemakan rayap juga. Cuma kan sebenarnya udah susah dimakan rayap. Ini lebih susah lagi dari itu. Dan ini juga lebih anti lembab daripada plywood. Ya itu dia. HMR itu ya asli dari Jepang. Nah kalau di atas ini top table-nya teman-teman bisa milih. Tetap teman-teman mau pakai quadra kayak gini. Ini quadra keren banget ya. Tapi bener-bener liat deh. Buatannya si Sanwa ini tuh bener-bener mulus banget. Abis itu teman-teman mau pakai granit bisa. Mau pakai marmer bisa. Mau pakai marmer white carara. Karena sukanya white carara juga bisa. Teman-teman mau pakai solid surface yang motifnya terasot juga bisa. Tapi yang penting bagian bawahnya ini bikinlah di Sanwa Company. Alright. Oke. Ini tuh bener-bener gila ya. Ini tuh sampai sininya tuh pakai stainless rapi banget gitu ya bro. Parah sih ini. Ini gue suka ininya sih. Lihat ya. Ah gila ini rapi sekali. Jadi bener-bener bagus banget. Dan ya itu dia. Semua engselnya dari broom. Oke selain kitchen. Nanti juga di sebelah sana ada sesuatu lagi. Nah kita juga disini tuh ada yang kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen punya storage-storage yang modelnya tuh bener-bener metal-metal. Teman-teman mesti datang ke Sanwa ini. Dan yang paling istimewa adalah ini nih. Ah ini keren sekali. Mereka juga jual pintu dan ini harganya 5-6 jutaan. Tapi yang istimewa adalah minimalis. Gue mau bilang gila enak lah sih di Youtube. Ini minimalisnya keren banget sih. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat. Kusennya tuh tipis banget. Jadi ketika ditutup bro. Kalau beberapa tahun yang lalu kan kita selalu arsitrap-arsitrap disini. Abis itu tebal. Abis itu dikasih ukir-ukir. Kadang-kadang ukiran ada muka lu. Disini muka cewek lu. Gitu ya. Kalau sekarang gak dia mau nyarin ini? Ah ini keren banget. Dan ada yang lebih istimewa lagi. Lihat gak engselnya? Ada. Lihat ya. Tuh. Bersih. Engselnya kayak begini nih. Tuh. Tersembunyi. Keren ya? Dan ada satu lagi yang istimewa nih. Teman-teman lihat gak? Ini pintu geser. Biasanya pintu geser gimana? Di bawah ada rele. Di atas ada panjangnya gitu jelek kan? Ini gak ada. Udah gini aja. Atasnya udah bersih. Gimana? Biasanya kan kita suka kasih ini lagi nih. Tutupan lagi kan? Dari kayu, dari HPL gitu. Supaya nutupin rele gitu. Oh ini gak usah. Udah gini aja udah. Keren banget. Oke sekarang kita menuju kesana. Jadi disini tuh ada. Ah ini unik juga. Kalau teman-teman pengen punya partisi industrial. Tapi yang rapi. Nah teman-teman harus dateng kesini. Ini dari aluminium teman-teman. Coba deh industrial rapi banget. Industrialnya. Industrial tuh cepet aja bro. Gak bisa industrial abis itu berantakan. Gak bisa bro. Mesti yang bener-bener rapi kayak gini. Yuk sekarang kita menunjuk sini. Disini juga ada lemari seperti ini. Di bagian belakangnya itu bisa pilih warna juga. Ada yang hitam. Seperti ini. Semua yang sel juga dari broom. Kalau teman-teman mau bikin meja TV seperti ini juga pun bisa. Dan ini tuh yang paling gue suka apa bro? Dari tadi semua desainnya itu cocok banget buat orang yang pengen punya rumah modelnya Jepang. Minimalis itu bener-bener ini yang minimalis beneran tuh seperti ini. Contohnya kayak gini. Gila. Bisa liat deh ini ya. Gila. Pake perforate kecil gini. Astaga keren sekali. Jadi buat teman-teman yang kepengen punya rumah modelnya Jepang-Jepang furniturenya. Teman-teman harus banget dateng ke Pantai Indah Kapuk. Golf Island. Blok I. Nomor 2. Ini disini ada satu showroomnya Sanwa. Dia teman-teman bisa bener-bener pegang. Gak cuma denger dari omongan gue. Bener-bener bisa ngerasain material-material istimewa yang ada di Sanwa Company. Satu lagi kalau teman-teman follow Instagramnya. Teman-teman akan dapet update terkini dan promo-promo spesial. Oke. Jangan lupa juga follow Instagramnya Arsitektur. Jangan lupa juga follow TikToknya Arsitektur. Sampai jumpa di cara selanjutnya. Jangan lupa membantu kita like, subscribe, dan share video ini. Jau. Kalau yang ini, kalau teman-teman gak pengen yang stainless-stainless, pengennya yang pake mau... Apa tadi ini namanya? Lupa gue. Follow surface. Follow surface. Mbak, lo sambil dengerin gue kalau gue ada salah ya. Tidak, ternyata. Kamera roll. Dari mana tadi gue? Tidak, disini. Minggir lu, men. Minggir lu, men. Men. Kosongin. Tidak, ke-ke-ke. Gue mau ke situ, gue mau ke situ. Oke, yuk. One, two, three. Nah, kalau airing, one, two, three. Enggak. Moistur, resistant. HMR itu kayak tadi. High, moisturize. Moistur. HMR itu adalah high, moisturize. Moistur. Anjing. Moistur. Yeah, moisture. Moistur, moisture, moisture. Moistur. 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 Moistur.